Selanjutnya, Institut Teknologi 10 November Surabaya mengembangkan alat bantu pernafasan atau ventilator yang murah dan mudah untuk membantu penanganan pasien COVID-19. Berikut liputannya. Di tengah pandemik virus corona, Institut Teknologi 10 November mengembangkan alat bantu pernafasan alias ventilator yang murah dan mudah digunakan. Virus corona yang menyerang sistem pernafasan manusia menjadikan ventilator menjadi salah satu alat yang dibutuhkan bagi pasien positif COVID-19. Ventilator ini kebutuhannya sangat tinggi, luar biasa. Kawan-kawan ITS untuk mengembangkan ini, karena ini yang fatal terakhir penyelamat nyawa para pasien yang kena COVID-19. Secara nasional, terdapat kebutuhan mendesak atas ketersediaan ventilator termasuk di Jawa Timur. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan para akademisi dalam pembuatan alat ini sebagai langkah penanganan corona di Jawa Timur. Kita mengapresiasi Kemenkes yang juga telah memberikan BPFK ruang untuk ikut mendampingi inovasi alat kesehatan. Nah, ini tadi kami juga nanya apa yang bisa disupport dari Pemprov. Kalau memang sudah ada lampu hijaunya sudah klip-klip, mungkin kita cari dukungan apa dari Pemprov untuk membuat beberapa unit yang bisa di-standbykan sebagai perangkat darurat. Ventilator ini menggunakan basis sistem mekanik yang diadopsi dari MIT, Massachusetts Institute of Technology, Amerika Serikat. Sementara sistem elektronik dan sistem monitoring dikembangkan sepenuhnya oleh tim ITS. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya